hai oke halo guys balik lagi sama gue kali ini mau gue mau pasang satu part yang menurut gue cukup penting di vario 160 ini ya cukup crucial lah partnya kecil sih kita buka dulu nah ini partnya nih ini tuh apa ya bilangnya ya cover engine untuk di bawah Hai ditaruh di bawah deket CVT situ di bawah CVT jadi kalau kalian tahu di vario 160 ini kan terlalu gue terangin dulu di vario 160 ini kan rangka langsung mesin gitu enggak ada enggak ada apa-apanya gitu polos bawahnya sini ya ya daripada nanti amit-amit terjadi sesuatu yang yang aneh-aneh gitu di blok mesin jadi gue pasangin engine guard engine cover lah ini bentuknya sih simpel aja sih gini 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 doang enggak ada aneh-anehnya ya warnanya silver gini biasa nih besi guys by the way jadi seperti itu gue beli ini udah lama pas kemarin motor diinepin di bengkel gitu yang lama banget ini udah datang duluan cuman belum dipasang-pasang aja sih Oke yang menurut gua agak ganggu sih Hai maksudnya dari detailnya gitu ya ada di selah-selahnya tuh kalau kalian bisa lihat selah-selahnya tuh kurang rapi gitu masih geradakan motong-motongnya lingkarannya juga nih nih buat ya mungkin buat ini ya selah-selah apa tuh angin gitu biar biar angin masuk jadi enggak polosan besi gitu aja tapi yaudahlah selama ini ditaruhnya di bawah jadi ini enggak enggak kelihatan kan enggak masalah sih Oh ya by the way ini ada stickernya ini tuh dari by the way ini gue beli online ya RR speed CVT solution jadi ini gue beli online kalau misalkan kalian kepingin juga gitu pengen pasang linknya ada di deskripsi video ini di bawah ya tapi menurut gua sih kalian sih harus pasang enggak terlalu mahal cuman fungsinya ini banget apa namanya krusial banget sih sorry nah ini nanti bakal dibautin sama baut CVT yang bawah sini yang bagian sisi CVT sini ya kalau bagian sebelah kanannya sana yang sebelah sananya tuh gue belum tahu sih tapi kayaknya sih harus copot kenalpot terus ada baut di dekat kenalpot gitu oke karena gue enggak ada alat-alatnya kunci-kuncian semua pada hilang mungkin gue bakal pasang engine tingkat ini di bengkel jadi ikutin terus guys gue siap-siap dulu abis itu ke bengkel oke guys sekarang gue udah nyampe di bengkel di shop and bike ini tempat gue ganti ban dulu kalau kalian nonton videonya jadi gue ganti ban di sini nih ini deket banget sih sama rumah gue paling berapa ya jaraknya ya sekitar ya mungkin 200 meter lah gue walaupun jaraknya deket tetap pakai helm guys karena gue kadang ngerisik kalau nggak pakai helm tuh walaupun jalan deket doang jadi ini kayaknya lagi ngantri ada satu orang tapi kayak udah selesai by the way sorry guys kalau berisik soalnya ya gitulah jalanan jalanan umum ya harus bukakan apa yang sebelah kanan ya atau enggak kenapa iya baut-baut dua tuh oke kayak pemasangannya sih gampang kayaknya cuman melepas kaut doang enggak ribet kan ya masangnya bang enggak dapet banget kirain mesti bongkar-bongkar yang sebelah sana yang sebelah kanannya bisa pake kan gini bisa jadi baut yang ini udah dilepas nih baut CVT dia pake dua doang jadi dipasang sini nih nanti digabungin sama CVT nya nah ganjel ya gampangnya udah panjang baut kita lebih ganjel di tipa kenalpot iya nah mungkin kendalanya ada di baut deket kenalpot aja sih soalnya bautnya panjang terus kehadang sama header oke sudah selesai guys masangnya cepet banget enggak sampe setengah jam jadi kira-kira beginilah bentuknya nih kalau udah terpasang enggak keliatan ya kalau dari jauh gitu cuma kotak gitu doang jadi ini pasangnya nyatu sama baut CVT pake kunci T8 ya semoga kuat lah ya lumayan ada engine guard daripada langsung mesin gitu amit-amit kenapa-kenapa kan nah yang sebelah sininya keliatan gak oke gini doang sih oke guys overall segitu dulu aja videonya karena cuma pasang engine guard tuh yang di bawah tuh sebenernya sih gak keliatan sih kalau dari jauh cuma untuk safety lumayan lah pokoknya kalau kalian mau beli produk engine guard kayak gini juga linknya gue taruh di deskripsi jadi kalau kalian kepo sama harganya tinggal klik aja link yang ada di deskripsi ya oke guys jangan lupa like comment and subscribe kalau kalian ada masukan silahkan di komen aja until next time sampai bertemu di video gue selanjutnya oke makasih guys dadah